Jadi kembali di Breaking News, langsung kami akan bergabung sekarang masih terus melihat bagaimana perkembangan terkini pencarian Viastar. Kita bergabung ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan Bernadette Danyar di sana. Bernadette, apa update terkini dari sana? Bernadette? Ya, Bernadette silahkan Anda setelah tersambung dengan kami, apa update terkini dari sana? Berikutnya pesawat Viastar sejak Jumat kemarin, namun memang tadi sempat diberikan keterangan bahwa pesawat itu terlihat serpihannya di Pegunungan Lati Mojong, yang itu terletak di kawasan Errekang dari rute Masamba menuju Makassar. Dan untuk saat ini sendiri pihak Basarnas beserta tim gabungan yaitu dari TNI, Polri dan juga dari pihak Bandara Hasanuddin Makassar beserta pihak Viastar sedang melakukan rapat tertutup di ruang krisis center di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dan memang pihak Basarnas akan mencoba untuk menghubungi kembali tim yang berada di kawasan tersebut, yaitu di kawasan Errekang di sekitar Pegunungan Lati Mojong, karena memang komunikasi tadi sempat terputus dan memang masih dicari tahu kembali apakah benar serpihan tersebut benar adanya, serpihan dari pesawat Aviastar jenis Twin Otter. Karena memang beberapa hari ini sejak jatuhnya, hari Jumat kemarin, begitu banyak kabar yang beredar simpang siur, sehingga memang ini membuat tim sergabungan harus menganalisis kabar-kabar yang masuk untuk membuat waktu pencarian lebih efektif. Dan untuk keluarga korban, sudah kembali pulang, karena memang tadi pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah, telah diberikan konferensi pers dari pihak Basarnas dan juga Menteri Perhubungan Ignatius Jonan juga sudah memberikan konfirmasi bahwa hari ini belum ditemukan adanya tanda-tanda lokasi pasti. Tapi tampaknya sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah kabar tersebut masuk, sehingga memang saat ini belum terlihat adanya keluarga korban yang mencoba untuk datang ke crisis center ataupun ke pusat informasi Aviastar yang juga terletak di Bandara Hasanuddin Makassar. Dan memang petugas kini telah bersiap sedia untuk menyiapkan berbagai armada dan juga petugas, dan terlihat memang aktivitas di belakang saya ini tidak hanya dari pihak TNI dan juga tim Sargabungan, tapi juga pihak PMI juga bersiap siaga untuk menerima tugas jika memang akan dilakukan eksekusi pada malam hari ini. Namun semuanya ini memang harus menunggu kepastian dari pihak Basarnas. Kepastian ini memang akan memakan waktu yang cukup lama, karena memang kepala Basarnas sendiri hingga saat ini masih berada di kawasan Sidrap, karena memang rencananya Bapak Sulis Tio ini akan menginap untuk melanjutkan penjalanan melalui jalur darat hingga malam hari. Namun tampaknya memang komunikasi ini agak sedikit sulit, terlebih lagi di kawasan Pegunungan Latimojung ini merupakan kawasan gunung dengan hutan lebat dan juga tebing yang terjal, sehingga memang sinyal untuk menghubungi, untuk berkomunikasi ke daerah tersebut memang sedikit sulit. Apalagi tadi sinyal sempat terputus, jadi kita ingin meng-crosscheck lebih jauh lagi, dan apakah benar ini memang serpihan? Karena memang tadi dari pihak Basarnas sendiri sempat mendapatkan informasi bahwa adanya serpihan di daerah perairan. Namun setelah dicek pada hari ini, justru serpihan tersebut merupakan terumbu karang yang berada di dasar laut. Jadi memang belum bisa kami informasikan secara pasti, namun memang saat ini tim akan bergerak untuk melakukan pantauan ke Pegunungan Latimojung yang berada di kawasan Enrekan. Dan pihak keluarga juga akan dikonfirmasi nantinya jika memang lokasi ini benar adanya dan belum diketahui armada apa yang akan menuju ke kawasan tersebut. Namun dari penuturan Bapak Sulistios Laku, Kepala Basarnas, armada yang paling tepat untuk menuju ke kawasan Pegunungan Latimojung ini hanyalah helikopter. Karena untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini tidak bisa, dan jika harus menggunakan atau harus berjalan kaki ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan ditakutkan juga akan berbahaya bagi keselamatan dari tim Saragabungan. Sehingga memang pihak perhubungan sendiri rencananya akan memberikan satu pesawat atau maksud kami akan meminjamkan satu pesawat dan juga akan ada helikopter lainnya dari TNI dan juga Polri yang baru akan diterbangkan esok hari. Dan kemungkinan terbesar dari upaya kelanjutan dari pencarian di Pegunungan Latimojung ini akan dilakukan melalui jalur darat. Karena memang sejak hari pertama pencarian, Basarnas sendiri tidak merekomendasikan adanya pencarian di malam hari karena memang dinilai kurang efektif. Dan juga di atas pukul 4, kawasan tersebut memang sudah diselimuti oleh awan yang cukup tebal dan juga ini akan memengaruhi jarak pandang. Namun memang kita akan terus memberikan informasi, Tommy, informasi terbaru dari ruang krisis center. Jadi bisa kita lihat saat ini semuanya sedang mencoba untuk mengkomunikasikan kembali dan mencoba untuk meng-crosscheck ulang agar berita ini memang benar adanya dan kita juga berharap ditemukan segera lokasi jatuhnya pesawat jenis twin otter di kawasan tersebut. Demikian, Tommy, kembali ke Anda. Ruang krisis center Makassar, Sulawesi Selatan, Bernadetta dan Niar. Terima kasih sekali lagi dan selamat bekerja kembali. Jadi hingga saat ini masih butuh waktu untuk bisa memastikan bahwa serpihan yang ditemukan atau yang dibilang berada di daerah Pegunungan Latimojong dan rekang ini adalah betul adanya adalah bagian dari pesawat Aviastar. Namun untuk sampai saat ini masih belum bisa dipastikan dan masih menunggu konfirmasi dari Basarnas atau tim yang telah berangkat sejak sore tadi. Ya, demikianlah breaking news untuk kali ini dan kami akan kembali ke informasi lainnya dalam INews Petang. selamat menikmati.